Apa yang akan terjadi di dunia setelah Dajjal mati dibunuh Nabi Isa? Ketika Nabi Isa telah sukses menjalankan misi dari Owol Subhanahuwata'ala untuk membunuh Dajjal, Owol Subhanahuwata'ala mewafatkan Nabi Isa. Setelah Dajjal binasa, umat manusia hidup penuh kedamaian. Tak ada lagi permusuhan di antara manusia. Setelah itu Owol Subhanahuwata'ala mengirim angin lembut dari Ar-Hasyam, Palestina, yang membuat setiap orang yang memiliki iman wafat. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dijelaskan bahwa selepas Dajjal binasa, manusia hidup damai selama tujuh tahun selanjutnya setiap orang beriman wafat. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Rasulullah Shololohu alaihi wasalam bersabda. Lalu Allah memutus kisah Ibu Maryam seperti Kurwah bin Masu, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama tujuh tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari Ar-Hasyam lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat buji sawi pun yang tersisa kecuali dia mencabut nyawanya. Hadis Riwayat Muslim nomor 2940 Maka setelah angin lembut berhembus dan seluruh orang beriman wafat, hingga tak ada lagi yang menyeru lapas Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang hanya tersisa di muka bumi adalah orang-orang durhaka. Mereka kemudian berbuat maksiat sesuka hati mereka. Dan ketika telah mencapai masa itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan seluruh alam semesta atau terjadinya kiamat kubra. Sebagai mana diriwayatkan An-Nawas bin Sem'an Tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut, sehingga angin tersebut mengambil, menguafatkan mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka, lalu diambillah setiap ruh bukmin dan muslim, dan yang tersisa hanyalah manusia yang paling durjanan. Mereka menggauli wanita-wanita mereka secara terang-terangan bagaikan keledai, maka kepada mereka lah kiamat akan terjadi. Hadis Riwayat Muslim